Tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, saya berharap itu. Pada waktu saya bertemu beliau pertama kali tanggal 18 Juli di Jalan Kertanegara saya memang dipanggil tapi secara informal oleh Pak Hasto, oleh Pak Sejen oleh Pak Komardin Wattubun tidak pakai surat resmi, ya ngobrol-ngobrol. Tapi apakah ini juga akan saya dapat surat resmi, saya tidak tahu. Kalau memang itu terjadi, ya tentu saja baik itu undangannya adalah formal dengan surat resmi atau informal, saya akan datang. Tapi sampai hari ini tidak sampai jam ini tidak tahu, besoknya ya tentu saja, kalau ada ya tentu saya akan datang. Dan itu kewajiban saya. Dan jika memang ada sanksi untuk saya saya berharap apa yang saya lakukan bisa menjadi bahan diskusi. Apakah argumen-argumen saya benar. Jika Shingga kemudian membuat partai bisa memutuskan bahwa kita harus katakan beraliansi strategis dengan Gerindra, misalnya gitu. Bisa saja kesimpulan begitu. Budi Sia tidak akan saya tidak diatakan terlalu salah. Karena tuh pada akhirnya partai katakanlah mengambil kesimpulan dengan argumentasi saya ketika saya diwawancarai, ketika saya pidato kemarin, ketika wawancarai saya dimuat oleh media teman-teman akibat wawancarai ini. Kemudian partai yakin, oh kira-kira ada dengan kesalahan dan kekeluarannya Budi Ma ada berada juga. Kenapa tidak kita pertimbangkan untuk membangun aliansi strategis dan Gerindra, misalnya seperti itu. Sehingga kemudian tindakan saya ya salah, tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu. Saya berharap itu. Dan saya masih percaya partai saya akan mengambil juga pilihan itu salah satunya. Saya Audrey Chandra saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.